Intro Organisasional value yang ada di perusahaan itu sebenarnya pegangan buat kita ketika menghadapi perubahan agar kita tetap bisa bertahan dan bisa mengadaptasi dengan perubahan tersebut nah caranya gimana teman-teman semua ada dua yuk kita tentukan kembali apa sih yang menjadi goals kita yuk ingat-ingat kembali kalau yang udah punya goals capaian-capaian, impian, cita-cita kita yuk diingat apa sih yang menjadi tujuan hidup kita apa sih yang menjadi impian kita yuk ingat-ingat ke situ biar kita gak terombang-ambing banget nih di dalam perubahan karena orang yang gak punya tujuan orang yang gak punya apa yang menjadi goals itu yang akhirnya apa terombang-ambing lenyap di lautan maka teman-teman semua yuk tentukan goals dan tentunya tentukan juga apa sih ingat-ingat nih apa sih yang menjadi value saya apa sih yang menjadi pegangan saya selama ini dan itu bisa menjadi pegangan kita untuk terus ada dan eksis dalam setiap perubahan nah teman-teman semua nanti nih setelah ini silahkan boleh langsung dicoret-coret kalau mau sekarang juga saya punya tujuan hidup seperti ini dan ini adalah tiga value saya itu bisa jadi pegangan kita nih untuk terus bisa beradaptasi untuk terus bisa berubah meningkatkan adaptability kita juga itu langkah yang kedua oke dan langkah yang ketiga teman-teman semua adalah nah ini be open-minded yuk terbuka pikiran kita yuk mau apa namanya terbuka gitu ya karena kalau pikiran kita itu kayak parasut parasut itu baru bekerja baru bisa digunakan kalau dia terbuka bayangin kalau kita lompat terus kita gak mau membuka parasut kita ya wassalam gitu kan kemungkinan untuk hidupnya sih ada tapi kemungkinan besarnya ya lewat teman-teman semua nah ini juga kalau kita gak mau open-minded kita gak mau nerima perubahan yang ada kita masih maunya tertutup ya masih kayak kacamata kuda aja cuma fokus satu arah so ini gak akan berdampak buat kita semua nah caranya gimana untuk open-minded yang pertama teman-teman semua yuk kita self-evaluate kita evaluasi diri kita dengan cara apa kita setiap habis selesai pekerjaan atau mungkin setiap seminggu sekali gitu ya kita evaluasi diri nih seminggu ini yang sudah baik saya lakukan apa ya yang perlu masih ditingkatkan apa lagi ya cuma fokus dua itu aja apa yang sudah saya lakukan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi itu untuk apa fungsinya agar kita tuh bisa selalu melihat bahwa setiap sisi tuh masih ada ruang untuk improvement di berbagai hal itu masih bisa untuk ditingkatkan seperti itu yuk boleh setelah ini kita self-evaluate diri kita yang sudah bagus apa ya yang sudah apa tuh ya yang perlu ditingkatkan lagi di bagian mana ya kenapa harus dua seperti ini kalau kita fokusnya hanya kepada yang harus diperbaiki harus diperbaiki aja yang ada kita kayak merasa ya Allah ternyata masih banyak banget yang diperbaiki ya ya Allah ternyata masih banyak kurang ya yang ada kita malah bukannya termotivasi malah demotivasi karena oh ternyata ini masih perlu diperbaiki oh ini masih banyak banget ya ya Allah gue kurangnya masih banyak banget ya mungkin tetap perlu what to maintain apa yang sudah bagus biar kita oh ternyata Alhamdulillah saya udah bagus di sini udah bagus di sini nah tapi jangan cuma fokus ke what to maintain oh saya udah bagus di sini yaudah itu artinya kita sama aja kayak berpuas diri dan nggak mau berubah. Kemudian, selain self-evaluate, biar lebih objektif, biar lebih kaya yang kita dapatkan, yuk kita juga mendengarkan feedback dari orang lain. Kita tanya. Dua hal yang tadi juga. Tanya ke orang tua kita, tanya ke pasangan kita, tanya ke tim kita. Eh, nanya dong, apa sih yang aku yang sudah bagus? Apa nih dalam pekerjaan ini? Oh, ABCD. Oke. Kalau yang perlu ditingkatkan lagi apa ya? Di bagian EFGH. Jadi kita, oh iya, ternyata masih bisa ada uang improvement nih. Nah, itu untuk terus naik. Jadi untuk kita terus bisa bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Kayaknya kita melihat, oh ini masih bisa ditingkatkan ya, oh ini masih bisa dinaikkan ya, oh begini ya. Dan ketika kita menaikkan sesuatu hal baru, kita meningkatkan kapasitas yang baru, itu kita menghadapi kondisi yang akan berbeda. Dan kondisi yang berbeda ini akhirnya secara tidak langsung memaksa kita untuk terus berubah, terus beradaptasi. Sehingga kemampuan adaptif kita akan terasah. Dan ketika nanti benar-benar ada hal yang benar-benar gede, perubahan yang besar, kita nggak terlalu kaget lagi. Karena sudah punya kemampuan yang terasah untuk beradaptasi. Oke. Dan terakhir, langkah yang keempat adalah teman-teman semua. Develop your skill set. Menjadi adaptif adalah berarti kita memilih untuk terus meningkatkan skill kita. Terus meningkatkan skill kita. Tapi bukan hanya di satu skill. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah postingan dari salah seorang teman yang praktisi HR. Dia memperkenalkan, bukan memperkenalkan lebih tepatnya ya, menyampaikan ternyata ada beberapa konsep teori tentang skill ini. Nah, ini kalau di sini ada teman-teman semua, tadi kayak Mas Darwin yang masih kuliah gitu ya, dan teman-teman semua yang mungkin juga masih merintis karir, ini bisa mungkin bisa dicoba nih. Yang pertama adalah, ada yang modelnya I-shape. Jadi bentuknya kayak I. Ini adalah contohnya adalah seseorang yang hanya fokus pada satu bidang, yang hanya fokus pada satu kemampuan aja. Ahli pada satu kemampuan aja. Dan ini memang yang sering banget di, apa tuh namanya, mungkin kita sering dengar juga, fokuslah pada satu bidang, jadilah ekspert pada satu bidang. Nah, sampai pakai kuasnya Bruce Lee juga. Aku lebih takut kepada orang yang malah punya satu jurus, tapi dilatih seribu kali, daripada seseorang yang punya seribu jurus, tapi dilatih satu kali. Wah, itu sering banget tuh, kuas tersebut dipakai untuk tentang ekspertis. Nah, namun di kondisi saat ini, ternyata ditemukan, nggak bisa nih kalau kita cuma I-shape doang. Misalkan kayak saya bisa taekwondo. Kalau waktu itu saya cuma taekwondo aja, wah di pandemi kayak gini kan nggak boleh latihan tatap muka. Nggak bisa tuh latihan, kan kita ada fighting gitu ya, taekwondo itu ada fighting, berantem. Itu kan ada kontak badan, ada dekat. Orang mana ada yang mau. Murid-murid saya yang notabene masih anak-anak, orang tuanya mana ada yang mau dikasih fighting. Karena takut kan menjaga hal tersebut. Kalau hanya fokus pada satu kemampuan aja, tapi kita nggak punya kemampuan yang lain, di pandemi seperti ini akan susah banget, teman-teman semua. Dan kita jadi nggak terlalu banyak belajar adaptasi, karena di satu bidang tersebut kita udah ahli, kemungkinan besarnya kita akan tetap ada perubahan, tapi nggak terlalu yang signifikan banget. Nah, sedangkan ada konsep yang kedua, yang disebut dengan T-shape. Apa itu T-shape? Itu adalah satu orang nih, jadi kalau ini tuh semakin ke bawah, ini yang tegak lurus, teman-teman semua nih, itu adalah artinya kita expert di bidang tersebut. Nah, tapi kalau yang mendatar, itu artinya kita nggak expert, tapi kita tahu terhadap kaedah atau disiplin ilmu tersebut. Nah, kalau yang T-shape, ini ada satu yang expert, tapi kita juga tahu nih, di bidang keilmuan yang lain, itu T-shape. Jadi ahli di satu bidang, tapi juga memahami bidang-bidang yang lainnya. Nah, ada juga konsep yang, ini nih yang paling disarankan oleh beberapa teman-teman, waktu itu saya baca di link-in, yaitu adalah M-shape, atau com-shape, kayak sisir. Jadi, seseorang tersebut punya ilmu yang, expertnya itu bukan hanya satu bidang, tapi juga di banyak bidang. Plus ada ilmu-ilmu pendukung yang lain. Kenapa perlu seperti ini? Karena, yang pertama, teman-teman semua, ketika misalkan satu cabang ilmu ini sedang agak tertutup gitu ya, karena masalah pandemi, kita masih punya cadangan yang lain. Kita masih bisa menyesuaikan dengan yang lain. Nah, contoh misalkan, kalau di sini langsung nih, kayak yang saya kenal nih, kayak Mas Tutus. Mas Tutus itu, professional wedding organizer, di sini ya. Mas Tutus juga professional host wedding. Mas Tutus juga professional trainer. Beliau juga tergabung di salah satu, apa tuh namanya, konsultan SDM. Beliau juga, Mas Tutus ini penulis di Akademi Trainer, karena juga associate di Akademi Trainer. Nah, sehingga ketika Mas Tutus mungkin di awal-awal nih pandemi, ketika mungkin, apa tuh namanya, industri wedding sedang agak, apa tuh namanya, lagi agak tertutup, Mas Tutus bisa menyesuaikan di kondisi yang lain. Yuk, sama-sama kita milih nih dari sekarang nih, kira-kira, apa ya, skill lain yang bisa saya support, agar bisa terus bertahan, dan tentunya bukan hanya terus bertahan, tapi bisa terus mengasah adaptability kita. Kenapa? Karena nanti di posisi, misalkan nih, kayak contoh saya ngangkat Mas Tutus. Mas Tutus belajar wedding, itu akan berbeda dengan belajar yang SDM. Perbedaan yang ada ini, membuat kita akhirnya beradaptasi. Kalau di wedding, yang awal wedding nih, Mas Tutus harus formal, elegan. Ketika nge-host, itu harus yang seru, ambiarlah istilahnya. Itu kan membuat banyak perubahan, dan itu akhirnya membuat kita terasa kemampuan adaptifnya. Nah, makanya teman-teman semua setelah ini nih, boleh nih dicari-cari, apa sih skill lain yang mau saya tambahkan. Misalkan kalau saya kenal di sini juga Bu Ita ya, Bu Ita punya kemampuan di corporate, tapi juga waktu itu sempat, ternyata Bu Ita pinter masak kue kering juga. Pinter juga untuk membuat kue kering, bisnis kue kering. Wah, ternyata itu berarti bukan satu shape doang, tapi punya beberapa shape lain. Nah, yuk teman-teman semua silahkan, cari nih, kira-kira skill apa ya yang saya bisa tambahkan nih, biar, pastikan ada perbedaan tuh dari setiap skill yang saya miliki, skill yang saya pelajari, akan menurut saya untuk beradaptasi, dan itu membuat kita lebih open mind, membuat kita lebih aware untuk berubah, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, itulah empat langkah yang bisa kita lakukan untuk terus bisa meng-improve nih, kemampuan adaptasi kita dengan perubahan-perubahan yang ada nanti di tempat kerja. Karena teman-teman semua, selalu yang namanya di tengah kekacauan, di tengah perubahan, itu sebenarnya bukan hanya kita melihat, waduh, kesempitannya, waduh, tertutup ya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di tengah kekacauan, selalu ada kesempatan. Dan teman-teman semua, yuk kita perbanyak peluang-peluang kesempatan yang kita miliki dengan cara apa? Yang pertama, teman-teman semua, perubahan itu nggak mungkin hilang, pasti ada. Maka yang dituntut adalah bukan kita menghilangkan perubahan tersebut, tapi kitalah yang menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kemudian, teman-teman semua, yuk kita mulai nih. Yang pertama, menerima apapun perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena kalau kita, apa tuh namanya, nggak mau beradaptasi, kita juga yang akan tertinggal. Kita juga yang akan terjelas oleh perubahan yang semakin maju dan berkembang terus. Dengan cara apa? Kita bisa menerima perubahan, yuk jadi observer. Jangan tiba-tiba ada perubahan, kita baru nyadar. Tapi kita bisa melihat, mulai mengamati dari sekarang. Kemudian, kalau kita udah lihat, yuk, apapun hal yang baru, kita rangkul, kita terima. Jangan malah kita tolak. Kalau kita tolak, kembali lagi kita yang akan tertinggal, kita yang tergilas. Dan beranilah untuk mengambil setiap kesempatan, setiap tanggung jawab yang muncul, setiap tantangan yang ada. Yuk, be brave. Lalu, langkah yang kedua adalah, teman-teman semua, fokus yuk ke value kita. Yes banget, perubahan itu pasti. Bikin takut, bikin deg-degan, bikin was-was. Tapi, dengan kita punya value, sebagai pegangan kita, sebagai pedoman kita, membuat, diri kita, nggak terlalu terombang ambing. Membuat kita tetap bisa pede. Percaya diri untuk terus berubah. Itu dengan apa? Yuk, ingat-ingat kembali. Apa sih yang menjadi goals kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Lalu, tentukan juga, apa sih yang menjadi value diri kita? Apa yang menjadi nilai diri kita? Nah, kemudian, langkah yang berikutnya adalah, teman-teman semua, ya, yuk, open mind. Yuk, terbuka dengan setiap kesempatan yang ada, dengan setiap perubahan yang ada. Yuk, terbuka. Cari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya, sudut pandang kita aja yang dianggap benar. Kalau kayak gini, gimana kita mau bisa berubah? Yuk, kita terima sudut pandang orang lain. Listen to other feedback. Kita dengerin feedback dari orang lain. Dan juga, jangan lupa, untuk evaluasi diri kita sendiri, untuk selalu bisa berubah, berubah menjadi lebih baik. Dan yang keempat, terakhir adalah, yuk, tingkatkan skillset kita. Dengan cara apa? Jadi, orang-orang yang bukan hanya expert di satu bidang, tapi juga kita memiliki kemampuan di bidang yang lain, sebagai tentunya bisa menunjang. menunjang tercapainya goals kita, dan bisa jadi menunjang juga expert kita yang lain. Jadi, di antara tiga expert yang mungkin kita miliki, bukan terpisah-pisah, tapi juga saling mendukung. Kurang lebih, itulah yang bisa saya berikan, teman-teman semua. semoga bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita semuanya. Dan, kalau nanti ada yang pengen sharing-sharing, ada yang pengen tanya-tanya, atau bahkan, nanti ada yang pengen, Mas Pandi, saya juga pengen dong belajar TikTok. Ternyata ada yang pengen belajar TikTok juga, yuk silahkan, nanti bisa kita komunikasi di sini. Dan, teman-teman semua, silahkan juga, saya juga sering berbagi, di sosial media, di Instagram, Facebook, dan kalau ada yang mau tanya-jawab, melalui email karena panjang, itu juga dipersilahkan. Kalau mau pakai WhatsApp langsung, juga silahkan. Terima kasih, sekian dari saya, dan saya kembalikan lagi kepada Mas Kutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.